Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Di video kali ini Aku mau berbagi tips Ke teman-teman Gimana caranya mengatasi Dolar kuning pada video youtube kita Nah sebelum kalian nonton video ini Pastikan kalian udah subscribe channel aku Agar aku makin semangat Buat video dan berbagi info Bermanfaat kepada teman-teman di rumah Nah jadi berhubung Ada satu video aku Yang baru aku upload Dan ternyata aku dapetin dolar kuning Jadi sekarang aku mau buat tutorialnya Ke teman-teman Gimana agar dolar kuning itu Berubah jadi Dolar hijau Jadi kita lihat dulu Video aku yang ada dolar kuning Jadi ini Video yang baru aku upload dolarnya kuning Kemudian Aku mau kasih jelas Apa itu dolar kuning Maksudnya apa Jadi dolar kuning pada video youtube kita itu Memungkinkan bahwa Pengiklan tidak terlalu banyak Yang meletakkan iklan Pada video kita itu Jadi dengan kata lain Di video kita yang ada dolar kuning ini Kita akan mendapatkan sedikit dolar Atau sedikit penghasilan Dari video ini Jadi kalau ada dolar kuning Sebaiknya Kalian Lakukan tips dari aku ini Biar dolar kuning ini Berubah jadi hijau Dan iklan Muncul lagi Di video kalian Nah langkah yang pertama Kita buka youtube studio Di mode desktop Di handphone kita Kalau aku bukanya Di UC browser Kalian boleh buka Di mana aja Di browser yang kalian punya Tapi pastikan Mode desktop ya teman-teman Youtube studio Mode desktop Nah sekarang kita menuju Ke Youtube Nah ini Nah ini adalah Tampilan beranda youtube aku Nah pastikan Kalian buka Youtube nya itu Tampilannya seperti di Laptop atau desktop ya Seperti ini tampilannya Nah setelah itu Kalian di klik Profil kalian yang ada di Pojok kanan atas Yang ada gambar foto Profil kita Kemudian klik channel anda Kemudian kalian klik Kelola video Lanjutkan Setelah itu kita akan masuk Setelah itu kita akan masuk Di menu video 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 kita Jadi yang video paling atas ini Kalian bisa lihat Dolarnya warna kuning Jadi disini ada penjelasannya Kalau dolar kuning itu Berarti monetisasinya terbatas Alias iklan yang masuk di video kita itu Terbatas Dan sedikit Sementara video video yang lain Dolarnya itu hijau Nah kalau udah Terbuka Menu ini Kalian klik videonya Video mana yang akan Di Di Perbaiki Aku klik video paling atas Setelah itu Teman-teman klik Lambang dolar Lambang dolar Atau monetisasi Nah setelah terbuka Monetisasi video Nah paling atas Pada bagian paling atas Disitu ada penjelasannya Video ini Menjalankan iklan Dengan jumlah terbatas Atau tidak ada sama sekali Karena kontennya Teridentifikasi Sebagai tidak sesuai Dengan Tidak sesuai Untuk sebagian besar pengiklan Video ini tetap dapat diputar Dan masih memenuhi syarat Untuk memperoleh Pendapatan langganan Dari youtube premium Jadi kalau dolarnya kuning Bisa kemungkinan Gak ada iklan yang masuk Di video kalian itu Sementara Kan kita Gak melakukan pelanggaran Di video itu Jadi kita bisa Mengatasi agar Dolar kuning itu Berubah jadi warna hijau Nah caranya seperti apa Kalian klik Monetisasi terbatas ini Tanda panah ini Oh no no sorry sorry Nah kalian klik Di yang paling atas Minta peninjauan Kita meninjau Kita minta youtube Meninjau video kita Bahwa Video kita itu Tidak ada pelanggaran Di dalamnya Nah minta peninjauan manual Jika meyakini Bahwa video Thumbnail Dan Data anda sudah memenuhi Pedoman konten yang cocok Anda dapat meminta peninjauan manual Nah kalian checklist Saya telah memeriksa Dan menyatakan bahwa Video saya telah memenuhi Pedoman konten yang cocok Untuk pengiklan di youtube Klik centang Setelah itu Teman-teman Minta peninjauan Oke Video ini Sedang ditinjau Untuk menentukan Apakah sesuai Untuk sebagian besar Pengiklan Atau tidak Nah Biasanya Untuk Proses peninjauan sendiri Kita butuh waktu Tiga hari Biasanya Kalau aku Meninjau Dari Hari pertama Kita minta peninjauan Jadi kita tunggu Tiga hari ke depan Untuk hasil peninjauan Dari pihak youtube Dan semoga Hasilnya bagus Dan aku dapat Dolar hijau Oke teman-teman Kita tunggu Sampai tiga hari ke depan ya Nah Jadi hari ini Sudah hari ketiga Dari Terhitung Sejak aku Mulai minta peninjauan Di youtube Nah Jadi aku Menerima email Dari Youtube Kita cek emailnya Ini Paling atas Nah setelah ditinjau oleh pihak youtube Ternyata Video aku Yang kemarin Dolar kuning Hari ini Sudah Menjadi Dolar hijau Video anda sesuai Untuk semua pengiklan Nah Jadi Aku mau Cek Dulu Ke youtube studio Apakah benar Dolar aku Sudah berubah Dari warna kuning Menjadi warna hijau Sekarang kita buka dulu Youtube studio Langsung Langsung ke Bagian video Yang kemarin Berwarna Kuning Yang ini kan Yang ini Nah jadi Setelah aku Minta peninjauan Dari pihak youtube Untuk video yang Cara dapatkan 20 ribu koin Ini Kemarin Warnanya Dolarnya kuning Sekarang Sudah berubah Jadi warna hijau Itu artinya Di video aku ini Sudah masuk Iklan Teman-teman Nah ternyata Kalau misalkan Dolar kita Berwarna kuning Kita masih bisa Melakukan Beberapa langkah Agar Dolarnya itu Berubah Jadi warna hijau Nah semoga Video aku ini Bermanfaat Dan ngebantu Teman-teman Yang Dolar Dolar Di videonya itu Berwarna kuning Sampai ketemu lagi ya Di video aku selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe And see you Bye bye